Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya Saudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bungkulu menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait dengan wacana penghapusan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi direncanakan akan dihapuskan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi anak-anak untuk mendapatkan sekolah serta memastikan proses penerimaan yang lebih adil dan transparan. Menanggapi wacana kebijakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bungkulu, Gunawan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan atau pengumuman resmi dari pemerintah pusat karena pihaknya mendukung penuh apapun keputusan atau regulasi dari pemerintah pusat. Selain itu menurutnya, sistem penghapusan zonasi juga dapat meratakan pendidikan serta mendorong siswa dapat bersaing secara sehat dan meningkatkan kualitas pendidikan. Gunawan berharap perubahan ini juga dapat memperbaiki ketimpangan yang ada, serta memberi kesempatan lebih bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu, melaporkan.